Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tips lagi Tips yang akan saya berikan pada video kali ini adalah Cara membuat burung murai batu pastol agar cepat ngeplong Buat teman-teman yang di rumah kebetulan punya burung murai batu yang baru saja pastol atau lepas trotol Dan burungnya masih ngeriwik atau wiksar ya, tidak mau ngeplong, maka teman-teman bisa coba tips berikut ini Sebelum kita ke tipsnya, disini teman-teman bisa lihat Ini adalah burung murai batu yang dulunya sudah pernah saya videokan ya teman-teman Seperti perawatan ketika mabung ataupun perawatan saat trotolnya Dan inilah hasil dari perawatan yang saya lakukan dari trotol sampai dengan lepas trotol Jika di rawatan sebelumnya, yaitu ketika trotol ataupun ketika sedang mabung Disitu kita memberikan full extra fooding yang sangat banyak Maka ketika burungnya sudah pastol seperti ini, maka kita perlu kondisikan extra foodingnya Atau kita kurangi agar burungnya tidak over birai dan juga over emosi Atau lebih tepatnya disini kita akan mulai menata settingan Dan seperti apa cara membuat burung murai batu pastol agar cepat ngeplong Berikut ini caranya Perawatan yang pertama kita mulai dari pengembunan Buat teman-teman yang mempunyai burung murai batu lepas trotol Kalian bisa lakukan pengembunan pukul 5 pagi Lakukan secara rutin, ini untuk merangsang burung agar mau ngeplong Setelah pukul 5 pagi kita embunkan Kemudian lanjut lagi pukul 6 pagi Kita bisa berikan extra fooding yaitu jangkrik sebanyak 3 ekor Setelah kita berikan jangkrik Perawatan selanjutnya kita lanjutkan pada pukul 7 pagi Pukul 7 pagi ini burung bisa kita jemur Untuk durasi penjemuran sendiri tidak usah terlalu lama Cukup 15 menit Ingat ya teman-teman penjemurannya jangan terlalu lama Dikarenakan masih pastol Bulunya masih baru Jadi kalau dijemur terlalu lama bisa menyebabkan Bulunya menjadi kusam dan juga bisa nyerit Jadi untuk penjemuran cukup 15 menit saja Berikutnya adalah mandi Nah untuk mandi ini usahakan tidak terlalu sering ya teman-teman Jadi tidak boleh dimandikan setiap hari Dikarenakan ini burung pastol kita mencari birahinya yang pas Jika kita mandikan terlalu sering atau setiap hari Maka birahinya bisa turun atau drop Maka dari itu untuk mandi sendiri kita lakukan sekitar 3 hari sekali Jadi tidak dilakukan setiap hari Untuk memandikannya sendiri teman-teman bisa menggunakan keramba Ataupun menggunakan cepuk besar seperti ini Dikarenakan burung saya tidak terbiasa dengan keramba Maka dari itu saya berikan cepuk seperti ini agar dia mau mandi Sedangkan untuk teman-teman bebas Jika burungnya terbiasa dengan keramba kalian bisa mandikan dengan keramba Atau jika burungnya tidak terbiasa dengan keramba Maka teman-teman bisa berikan cepuk besar seperti ini Jadi untuk mandi ini juga sangat penting teman-teman Usahakan untuk tidak terlalu sering Atau kita pantau saja burungnya Ketika burung kita jemur Biasanya burung akan menunjukkan geleget ingin mandi Jika sudah seperti itu teman-teman bisa mandikan burungnya Jika ketika dijemur tidak ada respon atau tidak ingin mandi Maka biarkan saja Cukup kita jemur selama 15 menit Setelah itu kita angin-anginkan Setelah burungnya selesai mandi Kita bisa jemur si burung Untuk durasi penjemuran setelah mandi Ini hanya 5 menit ya teman-teman Berbeda dengan penjemuran tanpa mandi Jika kita jemur burungnya tidak mau mandi Maka kita biarkan kita jemur selama 15 menit Namun jika kita jemur Burungnya minta mandi Kita bisa mandikan dulu Setelah mandi kita bisa jemur selama 5 menit saja Tidak usah terlalu lama Setelah itu burung bisa kita angin-anginkan Setelah proses jemur dan juga mandi ini selesai Burung kita angin-anginkan Setelah itu kita bisa berikan ekstra fooding selanjutnya Untuk ekstra fooding yang selanjutnya Ini sangat penting sekali Dan mempengaruhi si burung ini Agar lebih cepat ngeplong Disini kita menggunakan ulat kandang teman-teman Jadi setiap hari Setelah kita lakukan mandi ataupun kita jemur Kemudian kita angin-anginkan Setelah itu kita bisa berikan Satu cepuk ulat kandang seperti ini Kemudian setelah itu Kita bisa tambahkan lagi Satu ekor ulat hongkong Jadi berikan ekstra fooding ini Setiap hari ya teman-teman Usahakan selalu menggunakan ulat kandang Untuk takarannya yaitu Satu cepuk kecil Kemudian kita tambahkan juga Ulat hongkong satu ekor saja Setelah ekstra fooding selesai kita berikan Tinggal kita angin-anginkan lagi si burung Kemudian biarkan si burung meraih batu ini Berbunyi dengan semaunya Fungsi dari ulat kandang ini adalah Mendongkrak stamina Birahi Dan juga agar si burung ini mau ngotot Jadi tidak hanya mentok di wixar saja Dikarenakan banyak sekali yang mengalami Burung pastol itu Lama sekali ngeplongnya Atau kebanyakan hanya wixar Maka dari itu berikanlah ulat kandang Satu cepuk kecil setiap hari Teman-teman lakukan saja secara rutin dan konsisten Dan lihat hasilnya Pasti burungnya akan lebih cepat ngeplong Dan volumenya secara bertahap akan terus bertambah Sampai akhirnya ke titik maksimal volume burung itu sendiri Kemudian proses mengangin-anginkan burung ini Kita lakukan sampai sore Jadi siang hari kita tidak perlu mengkrodong si burung Setelah kita lakukan perawatan mandi Jemur kita berikan ekstra fooding Kita biarkan saja burungnya di depan rumah Atau dekat dengan jalan raya Agar terbiasa dengan suasana ramai di sekitarnya Setelah pukul 3 sore Teman-teman bisa berikan ekstra fooding lagi Untuk ekstra foodingnya Cukup kita berikan jangkrik sebanyak 3 ekor lagi Kemudian setelah itu teman-teman bisa krodong si burung Dan istirahatkan Sambil burung beristirahat Teman-teman bisa lakukan pemasteran Untuk pemasteran ini Kalian bisa lakukan sampai pagi hari ya teman-teman Atau lakukan pemasteran secara rutin Sekitar 2 sampai dengan 3 jam setiap harinya Jadi lakukan proses pemasteran ini ketika burung sedang istirahat Ini sangat efektif sekali Agar si burung lebih cepat menangkap bunyi dari masteran yang kita berikan Oke teman-teman Jadi kurang lebih seperti itulah Untuk perawatan burung murai pastel Agar lebih cepat ngeplong Jika kita rangkum menjadi beberapa poin Disini saya akan ambil poin utamanya Yang pertama adalah pengembunan Lakukan pengembunan setiap hari pukul 5 pagi Kemudian berikutnya lakukan penjemuran Untuk penjemuran cukup 15 menit saja Kemudian sedangkan untuk mandi sendiri Tidak usah dilakukan setiap hari Cukup 3 hari sekali Atau lihat dulu kondisi burungnya Jika dia mau mandi teman-teman bisa mandikan Jika tidak mau mandi maka biarkan saja Kemudian poin yang berikutnya lagi adalah Pemberian ekstra fooding Usahakan setiap hari berikanlah ulat kandang 1 copo kecil Kemudian ditambahkan 1 ekor ulat hongkong Dan poin yang terakhir adalah pemasteran Pemasteran ini sangat menentukan isian dari burung murai kita Jika kita lakukan pemasteran secara rutin dan juga secara konsisten Maka si burung akan lebih cepat menangkap Dan variasi suara dan juga lagunya akan lebih banyak lagi Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah untuk tips kali ini Buat teman-teman yang mempunyai burung murai pastol dan belum mau ngeplong Teman-teman bisa mencoba tips ini Oke teman-teman mungkin segini dulu video kali ini Terima kasih yang udah nonton sampai habis Semoga video ini dapat memberikan referensi, informasi, dan juga edukasi untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam kicau